Assalamualaikum teman-teman, ini adalah Soap Performa Desktop volume 49 Tunggu tangan dulu dong ya Memang ini Performa Desktop udah kelewat beberapa bulan yang lalu Karena kemarin banyak banget projekan yang harus dipublish di bulan-bulan tersebut Jadi sekarang aja kita langsung aja tampilkan siapa aja yang nongkrong di volume 49 Tapi ini skemanya agak berbeda, biasanya saya tulis dulu script lalu bacakan Tapi disini karena udah keburu banyak banget yang kirim email Di sini juga kalian bisa perhatikan udah saya masukkan ke folder-foldernya ya Mulai dari performa laptop, performa dari mahasiswa, terus dari pegawai, dari setup yang dua monitor, anak SMP, anak SMA gitu ya Jadi saya udah foldernya disini dan sekarang kita harus aja lihat langsung gitu ya Jadi tanpa script ini saya pengen langsung komentarin atau saya kasih saran Dan disini saya secara random aja karena udah dipolderin seperti ini Langsung aja kita akan lihat siapa aja yang nongkrong di volume 49 ini Udah 49 lagi ya, kerasa ya hampir 50 ya Oke sekarang kita langsung aja gas, lihat performa desktop yang pertama Oke disini random aja mulai dari yang mana dulu ya Yang tayang, kalau yang tayang ini udah dari performa sebelumnya yang tayang Kita lihat dari SMP dulu kayaknya ya Nih SMP klien Wahid Ini anak berapa tahun? 12 tahun nih ya Klien Wahid nama saya Klien, klien umur 12 tahun asal Bandung, kelas 7 SMP Di SMP Negeri 31 Bandung ya Ya promo desktopnya, setupnya pertama ya Lihat dulu simple banget Ada monitornya, terus ada wallpaper sekilas IT-nya Terus kursi... apa nih? Kursinya ini dari metal ya kayaknya Bening-bening gitu Terus mejanya ini juga lumayan cukup kecil Jadi si PC-nya ini nggak disimpen di atas ya Oke kita lihat dulu speknya ya PC saya build up merek Dell OptiPlex 9020 Oh ini build up Processor-nya Core i7 4790 Dia menggunakan Intel Gen 4 ya Haswell, RAM 8GB dan PGA-nya Galaxy GT 1032GB GDDR5 Sebetulnya Core i7 ini masih tetap bisa diandalkan lah Untuk main game-game yang dirilis tahun 2020-an lah ya Seperti Apex Legends, PUBG, Paloran kayak gitu Si Processor ini masih cukup bagus lah ya performanya Di sini tinggal kalau mau di-upgrade Saya belum tahu casingnya bentuknya kayak gimana Oh casingnya casing besar meskipun build up ya Nah kalau misalkan casing besar seperti ini ya Si GT 1030-nya bisa di-upgrade Mungkin ke GTX 1650 atau 1650 Super Ke GTX 1060 yang 3GB Atau sekarang yang udah murah tuh RX 570 yang harganya 900 ribuan Ini pas banget nih Disandingkan dengan si Core i7 4790 Kalau misalkan di sini PGA-card-nya udah diganti Mau main game yang lumayan agak berat Kayak Apex Legends, PUBG gitu Itu masih bisa Atau mungkin mau live streaming Si PGA-card-nya juga udah support Processor-nya udah support juga gitu ya Terus kita lihat lagi dari Siapa nih? Oh ini udah ada banyak juga nih Ini udah ada mulai dibalas-balas juga Ini dari Hendrawans22 Assalamualaikum Halo karen ini semoga saya selalu Dan semoga channel Youtubenya lancar Amin Terima kasih atas doanya ya Di sini PC ini dibelikan oleh orang tua Dan sebagian uang tabungan saya sendiri Mantap juga ya Dia dikasih sama orang tua Terus ditambah juga hasil tabungan sendiri Umurnya 13 tahun Masih SMP kelas 2 Ini sekarang mungkin udah kelas 3 ya Saya juga punya channel Youtube katanya Oh ada punya channel Youtube juga Silahkan nanti kalau yang mau dikepoin Masuk ke channel Youtube Kita lihat apanya dulu ya Speknya aja dulu deh ya Di sini dia menggunakan Intel Core i3-10105F Ini tuh Intel Gen 10 ya Punya 4 Core 8 Thread Yang dirilis tahun 2021 Quarter 1 ya Si Core i3 ini Dia TDP-nya 65W Jadi cukup gak terlalu boros juga ya Dan performanya Wah ini udah kenceng banget sih ya Meskipun Core i3 Tapi udah Gen 10 gitu ya Udah bisa diandalkan lah Misalkan mau live streaming Atau mau main game-game yang kekinian Itu masih bisa Tinggal nanti Tergantung PGA Card dan Memory RAM Kita lihat lagi Untuk motherboardnya Di sini dia menggunakan MSI H510 Tentunya dia udah punya Slot Memory RAM DDR4 ya Terus RAMnya juga menggunakan T-Crate 2x8GB 3200MHz Jadi totalnya 16GB Dan PGA Cardnya Di sini dia menyebutkan Wah GT 730 ya Sayang sekali Ini ya Hah Proctornya udah kenceng Tapi PGA Cardnya Kalau misalkan mau upgrade nih ya Handrawan PGA Cardnya ke 1650 Ya memang di sini Tadi saya baca juga Oh iya Dia juga Ini mau Lagi nabung katanya ya Mau beli GTX 1650 Ya Pilihan yang pas banget ya Kalau misalkan Handrawan tuh ya Upgradenya ke 1650 Atau 1650 Super 1660 Ini sangat pas banget Disandingkan dengan Core i3 Gen 10 ini Gitu ya Terus Apa lagi ya Oh Power Supply Nah kalau Power Supply Kalau belinya Nanti 1650 Yang tanpa Power Pin Atau yang pake Power Pin Juga gak apa-apa Ini Power Supply Gak usah diganti Deepcool DN500 Masih cukup Tapi Kalau Upgrade PGA Kannya ke RTX 2060 RTX 3060 Tentunya Si Power Supply Disini harus diganti juga Supaya lebih Powerful Boleh ke Deepcool VF 550W Atau ke XPG Pilon 550W Ya Tapi kalau ke 1650 Gak usah Ini pake aja Gak apa-apa Storage nya Menggunakan SSD Oke Hardisk tambahan Juga Dan ini Casing Raptor 1606 16 yang warna putih Tadi ya Oke Ini tampilannya Kayak gini Nah Gitu ya Oke Lanjut lagi Udah ya Kita lihat lagi Ke SMA Sekarang Oke Kita lihat dari yang pertama Aja deh Disini dari Apa nih Jahran Rohmana Jahran Rohmana Halo Saya ingin ikan Sober Rohmana Desktop Seperti ini Oke Jahran Rohmana 19 tahun Asal dari Bandung Dari Bandung Lagi Cimahi Selatan Baru keluar Tahun 2020 Kemarin Nganggur Kadang Penghasilan Dari Rakitin PC Buat Temen Atau Klien Mantap Jadi punya Kerja sampingan Rakitin PC Orang Mantap Luar biasa Dan dia Juga Punya Channel Youtube Nih Kaju Hak Mau Sebenarnya Sudah lama Buat Submin Tapi Keburu Lupa Baru Ingat Sekarang Apalah Dan sekarang Alhamdulillah Sudah Udah upgrade Core i5 10400F PGA cardnya 1050 Ti Oh jadi PC barunya Ini ya Core i5 Gen 10 Dan ini Spek dulunya Kita lihat Spek dulunya Menggunakan Intel Gen 3 3470 Yang dirilis Tahun 2012 Harganya Harganya Disini Dituliskan 550 Tapi Kalau Sekarang 2023 Core i5 3470 Harganya Udah 200 Ribuan Udah Turun Sudah Murah 250 Rp Paling PGA cardnya Ini Baru Bagus Juga RX 570 4GB Harganya Dulu Beli 1.600.000 Dan Sekarang Harganya Jadi 800 Atau 900 Ribuan RX 570 Yang 4GB Sudah Banyak Seked Jadi Kalau Misalkan Kalian Yang Memang Pengen Rakit PC Kere-hore Gitu Kan Pemula Banget Beli PC Yang Bekas Spek Seperti Ini Masih Oke Menurut Saya Intel Gen 3 Dan PGA Rek 570 Kalau Dia Dulu Habis 5 Jutaan Tapi Kalau Di 2023 Spek Seperti Ini Mungkin Habis Sekitar 3 Juta Atau 4 Jutaan Periferalnya Dia Menggunakan 2 Monitor Kita Lihat Langsung Disini Wow Ini Dia Ternyata Ada Kenapa Pake Masker Gitu Kan Kenapa Gak Dilepas Aja Mungkin Ini Banyak Banyak Anime Ini Ini Namanya Siapa Nezuko Nezuko Karakter Dari Apa Demon Slayer Banyak 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 Dia Mungkin Fans Si Nezuko Ini Banyak Banyak Anime Anime Bahkan Di PC Ada 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 Disini Juga Coba Kita Lihat Dulu Ya Wah Bener Dia Wall Fever Nya Juga Disini Ada Anime Saya Gak Tahu Si Ini Fotonya Siapa Amin Nya Karakter Siapa Yang Pasti Ini Kartun Anime Warnanya Merah Merona Ini LED Strip Kelihatan Banget Sini Maju Kesini LED Nya Mungkin Di Belakang Sampai Ke Pojokan Sebelah Sini Tapi Sayang Disini Kabel Masih Semberabut Banget Kelihatan Tuh Semuanya Mungkin Nanti Bisa Dirapikan Supaya Lebih Enak Pas Nonton Animenya Semuanya Merah Tapi Ini Fan Ternyata Ada Warna Birunya Satu Mengganjal Semuanya Merah Biar Coba Lihat Lagi Ini Angle Dari Depannya Terus Oh Ini Dia Foto Dari Samping Kanan Ada Etalase Gelas Gelas Punya Mak Mungkin Ya Disini Ada Ring Light Juga Mungkin Dia Karena Punya Youtube Juga Jadi Butuh Ring Light Untuk Bisa Live Streaming Oke Terus Ada Apalagi Disini Ini Ada Box PC PC-nya Ya Ada Box PGA Ada Box Porsu Play Porsu Play FSP PGA Jotah Ada Box HP Juga Terus Ada Box Headset Nah Ini Game Pioner Terus Diatas Ada Dus Apalagi Tapi Disini Ada Adson Apalagi Pajang Disini Berarti Si Youtubenya Dia Udah Udah Menetes Udah Bisa Menghasilkan Uang Selamat Lanjutkan Aja Ini Udah Punya Google Adson Terus Disini Mungkin Yang Memotivasi Memotivasi Adalah Si Nezuko Ini Oke Kita Lihat Lagi Ini Tampak Dari Depan Semuanya Ini Ada Karakter Anime Nah Ini Kan Benar Ini Kabel Tuhan Berantakan Silahkan Di Upgrade Aja Apa Dirapikan Oke Ini Foto Dari Samping Kiri Ada Jendelanya Juga Disini Dan Ini PC Nya Tuhan Ini Ada Apa Ini Apa Ya Laman Serba Anime Pokoknya Ada Stiker Anime Juga Disini Oke Ini Oh Dia Ngedit Pake Wondershare Filmora Untuk Di Upload Ke Youtube Mungkin Hebat Luar Biasalah Ini Ketika Dia Ngerender Oke Mantap lah Jadi Untuk Siapa itu Jahran Rohmana Dia Pencinta anime Oh ya Ini Ada Benchmarknya Juga Kita Lihat Ini Benchmark GTA 5 Untuk PC Yang Menggunakan Intel Gen 3 Tadi GTA 5 Resolute 1080p Karena Ini Kebantu Sama Si PGA X5 70 EPS Lumayan Cukup Besar Juga Di Atas 60 Untuk Benchmark GTA 5 Resolusi 1080p Settingannya Ini Very High Tuh EPS 60 70 Masih Oke Terus Satu Lagi Ada Dia Nyerimin Ketika Dia Ngedit Wow Luar Biasa Tapi Disini Dia Menggunakan Premiere Pro 2020 50 Dia Lagi Ngedit Sendiri Gitu Masih Cukup Lancar Masih Bisa Tetap Dipakai Ngedit Intelligen Lama Dengan PGA Oke Luar biasa Lanjutkan Semangatnya Udah ada Skillnya Udah ada Tinggal Di Asah Lebih Baik Lagi Supaya Jadi Youtuber Gaming Terkenal Mudah Mudah Terus Dari Siapa Lagi Ini Patsky Gaming Coba Lihat Patsky Gaming Ini Dia Punya Channel Youtube Juga Kita Baca Dulu Dia Menggunakan Intel Gen 8 For i3 PGA Card RX 570 Harga Bekas Waktu Itu Masih Di Harga 1,6 Sekarang RX 570 Harganya Udah 900 Ribuan Ya 2023 Bulan Februari Kalian Searching Harganya Udah Murah Nanti Saya Juga Mau Coba Beli RX 570 Apakah Masih Bagus Atau Enggak Oke Ini Dia Terus Kita Cari Mahasiswa Mahasiswa Ini Dia Ngirim Apa Gameplay Gameplay Bisa Dibuka Enggak Kalau Bisa Dibuka Kita Lanjut Kalau Enggak Tuh Kan Ini Ada Beberapa Email Yang Memang Enggak Bisa Dibuka Kayak Gini Ini Will Done Oke Ini Kita Lihat Dulu Setup Simple Aja Ada Monitor LG Keyboard RGB Rainbow Ada Kita Kita Lihat Lihat Spek 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 Menggunakan Core i7 3770 Menggunakan Intel Generasi 3 Tapi versi Core i7 PGA Card PGA Card 1050 TI Cukuplah Untuk Dipakai Game Game Zaman Sekarang Masih Cukuplah 1080p Tapi Presidenya Paling Di Low Tapi Processornya Masih Banyak Yang Pake Ini Juga Nggak Bisa Dibuka Jadi Gimana Mau Lihat Performanya Kangkung Gaming Terakhir Aja Kangkung Gaming Kita Lihat Dulu Ini Nama Afrijal Dari Geger Kalong Dia Mahasiswa Keyboard Yang Intem Buat Ngetik Tugas Merek Murago Keyboard Yang RGB Buat Gaming Merek Inverion Oh Gitu Ya Ada Keyboard Untuk Ngetik Ada Keyboard Untuk Main Game Disini Menarik Sekali Bisa Lihat Casing Casing Jadul Terus RGB Disini Juga Maksa Banget Dia Pasangkan Fan Yang Berwarna Merah Terus Ada Fan Berwarna Biru Terus Si HDC Ini RGB Jadi PC Kalau Dibuka Sandpanel Kirinya Ini Kelihatan Warna Warni Jadi Maksa Banget RGB Gitu Kalau Misalkan Ditutup Casing Casing Seperti Ini Biasanya Sampingnya Ini Tuh Tidak Ada Temperance Glass Tidak 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 Tutup Tidak 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 Karena Menggunakan I5 I5 3570 PGA PGA Nya GTX 750 Ti Oke Ini Speknya Mana Ini Speknya Dia Menggunakan Intel Gen 3 Kebanyakan Pake Intel Gen 3 Terus PGA Card 750 Ti Pas Banget Racekan PC Jadul Lawas Harganya 3 Jutaan Ini Harganya 3 Jutaan Harganya 3 Jutaan Pas lah Racekan PC Seperti Ini Terus Kita Lihat Dengan Spek Ini Gak Bisa Dibuka Lagi Nih Atau Kenapa Cuman Foto Foto Ya Gitu Aja Nanti Kita Akan Lanjut Lagi Saya Pengen Cari Cari Yang Bisa Dites Main Game Dites Performa PC Supaya Bisa Menghasilkan Referensi Rakitan PC Ini Gak ada Pengujian Pengujian Game Jadi Bingung Juga Apakah Ini Pada Gak Bisa Dibuka Kenapa Ya Wah Close Juga Oke Mungkin Gitu Aja Sementara Ini Mengobati Rasa Kangen Aja Ke Performa Desktop Ini Performa Desktop 49 Mungkin Nanti Di Performa Desktop 50 Akan Coba Lebih Menarik Lagi Kalau Misalkan Kalian Juga Punya Saran Atau Punya Kritik Untuk Performa Desktop Silahkan Tinggalkan Saja Di Kolom Komentar Harus Seperti Apa Oke Mudah Video Ini Bermanfaat Untuk Kalian Jangan Lupa Like Share Dan Subscribe Juga Channel Sekilas IT Saya Jarang Ngomong Subscribe Jadi Yang Belum Silahkan Subscribe Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Saya Randy Adha Sekilas IT Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Teknologi